Halo teman-teman tersayang, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di channel Cooking with Juwita Kali ini saya membuat donat kekinian yang lagi viral Donat Yunani atau sering juga disebut Lukumades Donat ini rasanya enak, tampilannya cantik, mungil Dan cara membuatnya itu sangat mudah sekali Yuk langsung aja kita tonton video tutorialnya Sampai habis Berikut bahan yang saya butuhkan untuk membuat donat Yunani 250 gram tepung terigu protein sedang Saya pakai segitiga biru 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam 1 sendok teh ragi instan 1 sendok makan minyak goreng Susu UHT pull cream ya 240 ml Atau setara dengan 1 gelas blimbing ini ya Susu bisa diganti dengan susu bubuk Yang dicairkan dengan air Atau bisa juga dengan air biasa saja Kalau memang tidak mau memakai susu Oke lanjut saya akan mencampur bahan-bahan ini ya Kecuali minyak goreng Ini terakhir saya campur Saya masukkan ragi Saya aduk Masukkan gula dan garam Masukkan gula dan garam Bikin lubang di tengahnya ya Masukkan susu Aduk sampai semua bahan ini tercampur Sudah tercampur rata seperti ini Saya masukkan minyak goreng Aduk sampai rata Sudah tercampur seperti ini konsistensi adonannya ya Kemudian lanjut saya proofing Sampai adonan mengembang 2 kali lipat Kurang lebih setengah jam ya Nanti kita cek aja Ditutup ya Saya tutup adonannya Tunggu 30 menit ke depan Sudah 30 menit adonan di proofing Sekarang kita buka ya Nah Sudah mengembang 2 kali lipat adonan Saya akan kempeskan ya Nah sudah seperti ini adonannya Sudah seperti ini Adonan akan saya masukkan di dalam plastik segitiga Supaya tidak belepotan ya Selamat mengembang 2 kali lipat Seperti ini ya Nah sedikit tips Sebelum adonan mau digoreng Sebaiknya jangan dimasukkan di dalam plastik dulu ya Sisa adonan biarkan dulu di dalam baskom Karena Ini tadi Sudah saya masukkan di dalam plastik semua Kan adonan mengandung ragi Jadi dia makin berkembang gitu Plastiknya mengencang Jadi saya buka aja yang satu Yang masih tersisa di plastik yang satunya Nah ini Saya akan menyelesaikan Dan sebaiknya Plastik tidak usah diikat kencang Lakukan seperti ini Sampai selesai ya teman-teman Ini gorengan yang kedua kali ya Saya aduk-aduk Supaya matangnya merata Dia bentuknya Bulat Bulat Tidak terlalu bulat sih Kecil-kecil seperti Kurang lebih seperti Cilok baso gitu deh Nah ini sebentar lagi Siap diangkat Selesai gorengan yang kedua Sudah saya angkat ya Warnanya sudah cantik Nah saya akan melanjutkan Goreng Gorengan yang ketiga Di plastik yang satu lagi tadi ya Sudah selesai digoreng Ini hasilnya Saya bikin dua versi ya Ada yang ukurannya agak besar Dan ini yang lebih kecil Nah sesuai selera aja sih Kalau kamu suka yang mana Kalau aku suka yang kecil Karena Gampang Makannya sekali hab Langsung masuk mulut Nah sekarang Lanjut Saya mau memberi topping Supaya Tampilannya lebih cantik Dan rasanya lebih enak Donut Saya kemas di dalam kemasan Mika burger ya Kemudian mau saya taburi Dengan Glace donut Coklat Dan Yang satu lagi Glace donut Terima tiramisu ya Terima kasih Terima kasih Yang ini saya beri taburan Glace donut Glace donut Tiramisu Glace donut Lebih cantik tampilannya Lebih cantik tampilannya Untuk yang tiramisu Saya beri Coklat mesis Warna-warni Kalau untuk topping Itu sesuai selera aja Seandainya tidak ada Glace donut Bisa pakai Taburan Gula donut Atau bisa pakai Susu kental manis Juga bisa Jadi tidak harus Pakai glace ya Donutnya sudah jadi Dari seperempat kilogram Tepung terigu Jadinya Segini ya Tapi udah ada yang Saya cemilin Waktu masih ngoreng Ini dia Bentuknya Mungil Tekstur dalamnya itu Seperti ini ya Seperti ini Berongga Nah terus Saya mau cobain Yang rasa Yang pakai topping Tiramisu ya Gimana rasanya Bentuknya cantik ya Mungil Terus kecil-kecil gitu Jadi Tidak ribet Makannya Sekali Hab Langsung masuk mulut Saya mau hab Nih Hmm Enak Teman-teman Dicoba ya Resepnya Apalagi di jaman Pandemi Seperti ini Banyak Waktu kosong Di rumah Teman-teman Bisa membuat Donut ini Untuk Dijadikan Ide bisnis Ide usaha Atau Untuk Cemilan Keluarga Pokoknya Cara membuatnya Mudah Tonton saja Tutorial Yang sudah Saya berikan Oke Terima kasih Teman-teman Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Channel Youtube Supaya Makin Semangat Untuk Membuat Video-video Selanjutnya Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax